Intro Assalamualaikum sahabat di WSKTV Kembali lagi bersama kita Disini kita bakal ngebahas hal yang bener-bener Menurut aku sih sering banget ya Aku nemu orang-orang di luar sana yang merasakan hal ini Yang menurutku sih bahaya Karena efek dari hal yang mereka rasakan ini sangatlah besar Atas masa depan mereka Disini bersama aku Taski Intro Kita bakal ketemu sama narasumber kita Hai teman-teman Kenali nama aku Konita Hafidah Biasa dibanggil Koni Beti asal mana sih sih Jadi aku nih asal Jogja Si aslinya Cuma ya Emang kadang sering dibeli gitu Oh jadi tinggal di luar rumah gitu ya Iya Tiga pondok sih Eh tiga rumah sih ya Setiap pondok gitu Nah dulu Tih Udah tau kan nama aku? Nama aku Taski Tih Iya nama kau nih Ya Baik kan ya Taski Ya baik Alhamdulillah Kamu nanti baik kan? Alhamdulillah baiklah Oke Tih kita ke materi aja ya Tih ya Oke Aku ceritain dulu latar belakangnya Tih Aku yakin ya Nggak yakin juga sih Jadi maksudnya tuh Aku sendiri soalnya sering nama teman-teman aku yang belum bisa mencintai diri mereka sendiri Dan mereka tuh kayak belum tahu betapa indahnya diri mereka sebenarnya Mereka tuh kayak nggak sadar kalau mereka itu Sekeren itu gitu loh Cuma bisa kayak merenungi apa yang kekurangan mereka Padahal tuh semua orang di dunia ini pasti punya kekurangan kan Tih ya Pastilah Iya kan? Nggak ada yang sempurna gitu ya Taski Iya nggak ada yang sempurna Jadi kadang aku tuh kayak What for? Kamu kayak gitu gitu loh Nah disini tuh tujuan kita ngundang Uti juga Kita tuh mau ngingetin teman-teman yang di rumah juga Kayak betapa Ya aku bilang tadi betapa berharganya mereka gitu Nah Jadi disini kita mau ngomongin cara menjadi diri sendiri ya Tih ya Kalau menurut Uti ya Tih Menjadi diri sendiri tuh apa sih Tih? Menjadi diri sendiri tuh Kalau misalnya Gini Taski Ya ketika aku tuh bisa jadi aku Versi aku bukan seperti orang lain Nggak aku yang ikut-ikutan orang lain Nggak aku yang tergerak Bisa baik karena orang lain Nggak ya aku tuh Apa ya Melakukan sesuatu hal karena orang lain Tapi Itu semua Aku tuh ngelakuin ya karena aku sendiri Karena inginku sendiri Bukan karena orang lain gitu Mungkin emang karena saran mereka gitu ya Cuma ya Kalau misalnya emang aku bisa ya aku lakuin Jadi Kadang-kadang aku ngelakuin sesuatu karena Karena emang ada sesuatu Minta ditolongin Apa saran Kalau nggak ya Dari aku sendiri gitu Kalau misalnya nggak bisa ya udah Nggak tak lakuin gitu Iya ya ya Berarti emang bener-bener Dari diri kita gitu ya Gimana kita bisa menerima kekurangan kita gitu kan Tih Iya Iya ya Terus ya Tih Kalau Uti sendiri nih Menurut Uti Betapa pentingnya menjadi diri sendiri Tih Penting banget sih Taski Soalnya kalau misalnya kita Nggak jadi diri kita sendiri Kita bisa Apa ya Ya udah lah Bisa kayak Gimana ya Ikut-ikutan Jadi kayak Cuma Ya kayak tadi aku bilang ya Kayak ikut-ikutan sama orang lain Jadi kayak yang Kurang punya pendirian gitu Terombang ambing Habis itu diajak Istilahnya diajak Maksia tuh mau Padahal Ya gitu Maksia nggak jelas Nggak baik gitu ya Terus karena dia Masih suka ikut-ikutan Ya udah Karena dia punya circle yang seperti itu Dan dia Belum bisa jadi diri sendiri Ya udah Ikutlah seperti itu Jadi kayak yang oke gitu Kayak belum punya pendirian diri gitu ya Tih Jadi gampang terpengaruh oleh orang lain juga Ya gampang banget lah gitu Gampang dibodohin lah istilahnya Kayak yang Ayo sini Ayo Dia kayak Padahal itu tuh Udah jelas buruk Cuma karena dia Emang karena kayak yang Ngerasa Ih Aku juga pengen kayak itu juga Pengen ngerasain ke orang lain Jadi kayak yang Yaudah Akhirnya ikut Oh iya iya I see Kalau menjadi diri sendiri itu Harus punya pendirian itu Berarti kita harus punya Harus punya rasa cinta Atas diri kita sendiri kan Tih ya Tentu lah Taski Kalau misalnya kita gak cinta Sama diri sendiri Gimana kita Siapa lagi sih Kalau bukan kita yang cinta Sama diri sendiri itu Iya 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 Karena ntar juga Yang ngejalan hidup kita Ya kita ya kan Iya Maksudnya ya sama orang lain Gitu kan Gak seru sih Jadi Uti sendiri udah mau cintai diri Uti sendiri nih berarti Insya Allah sih Taski Udah Insya Allah Bisa ceritain prosesnya gak nih Gimana proses awal Uti merasakan Gimana ya kok diri aku begini banget Terus lama-lama ke titik sekarang nih Uti udah bisa mencintai diri Uti sendiri Dan bisa menjadi Duti sendiri Ceritain dong Pernah dong Jadi gini Taski Setiap orang kan pasti punya Ini ya Cerita hidup masing-masing gitu ya Nah jadi Ketika itu Yaudah aku tuh punya Apa ya Aku tuh paham Sebenernya aku tuh cuma Segedar cuma paham Aku tuh kayak gini Cuma ya gak terlalu paham Masih Maksudnya gak terlalu paham gimana aku Cuma ya cuma aku tuh kayak gini orangnya Belum paham Belum paham banget gitu lah Iya ya ya Nah jadi ya Yaudah kayak waktu masa Kecil gitu ya Main Dia main Maksudnya kayak masih Suka egois lah Abis itu Suka Marah-marah Abis itu suka yang Sama temen Ya kayak gitu Agak Bandel Bandel banget malah gitu ya Abis itu Ya akhirnya kan Dari kemasa kan Ini ya Akhirnya berubah gitu Nah di SD itu Karena dulu aku pernah mondok ya Jadi kayak aku lebih Banyak mengambil pelajaran Dari mondok Mondok pas SD nih Pernah Kelas berapa ya Kalau gak salah sih Kelas 4 itu Rumah Tafid itu Sins little mondok ini Sins little Abis itu Abis itu yaudah ya Disitu kayak Banyak permasalahan Kalau di SD kan Masalahnya ini ya Temenan Dia gak sih Kayak besti-bestian gitu kan Di atas dia Abis itu ya Ini bestiku gitu Cuma terus Akhirnya aku udah disitu Punya pelajaran Kalau misalnya Kita tuh Berteman tuh sewajarnya aja gitu Dan berteman tuh gak semuanya Gak usah mandang dia gimana Seperti apa Kayak gitu Jadi yaudah Semuanya tuh temen Karena kita sama-sama manusia gitu Apa nih pernah dihianatin Sama sahabat SD Apa gimana Drama SD gitu Iya seribat gak sih gitu Gimana 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 Temennya nonton aja Aduh Iya gini Biasanya tuh kayak Ini tuh bestiku Kamu ngerebutin aku Gitu Kayak gitu gak sih Iya Itu masa SD gitu Yaudah Udah tadi aku ya Menyipulkan Kalau misalnya udah Main tuh ya sama semuanya Kayak gitu Prosesnya dari SD Jadi maksudnya Uti udah mulai cinta diri Uti sendiri dari SD gitu Iya Langsung gak cinta juga Maksudnya belajar gitu lah Belajarnya Belajarnya Iya Ya besarnya kan Berarti aku Mungkin aku tuh Lalu Apa ya Posesif ya Sama temen gitu Setelah itu aja Kayak Kok kamu sama dia Adalah Seperti gitu Mereka juga nih disini Yaudah Jadi SD tuh ada Tujuh temen Yaudah Tujuh temen dari SD gitu Nah kita yaudah Kalau misalnya Karena kita murid baru Masih kelas tujuh Yaudah kita main tuh ya Sama SD gitu Main-main Tapi karena aku tuh orang yang suka Gak tau yang suka aja Kayak Kenalan Kayak Ini kamu siapa Gitu Jadi udah aku Memperbaik temen Jadi Akhirnya disitu aku juga Mencoba Ubat Beradaptasi Sama lingkungan Sama temen-temen Sama Apa ya Kalian juga berbeda sifat gitu Akhirnya aku Ya adalah yang kayak gini Ada yang gak aku suka Ada juga yang gak aku suka Ada juga yang aku suka Akhirnya aku Ya lama-kelamaan Kadensi masih Di awal tuh Kalau misalnya dia Emang gak tau suka Aku tuh jengkel gitu Kayak kesel gitu Tapi lama-lama akhirnya aku tuh Ya memaklumi gitu Nah disitu aku belajar buat Yaudah menerima apapun Yang dimendingin sama orang lain Juga aku terima gitu Apalagi Disini kan dari berbagai macam daerah ya Tia Sebenernya Kalau SD kan Misalnya lu tuh di Jogja Tadi SD di Jogja ya Ya ramah-ramah gitu ya Raja Jogja Habis itu kalau misalnya disini Ketemu orang Kalimantan Orang Sumatra Selawas Yang beda-beda Beragam gitu ya Kita belajar menerima orang lain juga Belajar Iya Belajar juga Nah habis itu Di produk tuh kan Kalau SD tuh aku Cuma modok Berapa tahun doang itu Habis itu di SMP itu Mulai Beragam Ini masalah Beragam problem gitu Problem Naik tingkat Problemnya Iya naik tingkat lah Pasti Kalau udah selesai masa Ini ya Apa Besi-besiannya Ada masalah lagi Iya masa Kalau SD kan Karena ini ya Ada apa ya Kayak Tawangan Tafid Ada Akademik Kayak gitu Jadi Kadang itu kalau misalnya Dulu aku tuh Belum bisa menyetabilkan Antara Tafid Sama Akademik Belum bisa ngatur waktu Iya belum bisa ngatur waktu gitu Kadang masih sering kebawa Aku pengen main kayak temen-temen Nah gitu Karena aku belum bisa jadi diriku sendiri Gitu loh Iya Jadi kayak Akhirnya aku Ya udah Kan dulu aku juga sering pulang gitu ya Setiap Sepekan dua Karena aku sering pulang Karena buat kontrol gitu Habis itu Akhirnya aku tuh ya Ketinggalan Banyak pelajaran Ketinggalan Tafid juga Tapi ya Lama-kelamaan Insya Allah Alhamdulillah sih Ini udah bisa disesul gitu Wih Masya Ketika tuh Ketika aku Ya udah kayak Bingung Membagi waktu Akhirnya aku ya udah Belajar Kadang-kadang aku tuh Kayak sering buang-buang waktu Tapi ya kadang setelah Buang waktu Kayak mikir Tapi ya Iya Sadar itu pas di akhir Aduh Gapain aku udah ngobrol Gapain aku main-main Iya Di akhir Kenapa sih Gitu Iya Iya Gitu Habis itu Habis itu aku Jadi punya pelajaran Jadi Waktu gitu Nah habis itu Ya juga Cara mengatur Mengatur Inilah Gimana Membagi Buat Hafalan Habis itu Buat akademik Sama buat main Itu diatur Sebaik mungkin Itu suatu pelajaran Yang sangat precious Yang bisa menyadari Prinsip Diritu sendiri Gitu Nah habis itu Setelah itu Apa ya Ya intinya Banyak lah Problem di S&B Yang akhirnya Ngebuat aku Akhirnya kayak sadar Biasalah Ya anak S&B tuh Kayak sering ya Aku tuh sering Tanya dulu Ke temen-temen Kayak gini Ih Dewasa tuh gimana sih Sering gak sih Aku udah dewasa belum sih Kayak gitu loh Kayak gitu Kayak gitu Kayaknya itu tuh Mikir masing-masing Dia tuh kayak mikir Gimana sih Biar kita tuh Bisa jadi dewasa Tapi ya Versi diri kita sendiri Gitu Karena kita juga mikir Apakah dewasa itu Harus umur Gitu kan Banyak yang bilang Enggak ya Tergantung personality kita kan Bahkan bisa jadi Aku sama kamu pun Kan kita ini ya Adik Enggak sangat Bisa jadi kamu Lebih dewasa dari aku nih Gitu kan Nah gitu Iya bisa jadi Nah disitu Akhirnya ya Aku juga pernah Sampai ini sih Dulu kan Aku tuh ngeliat Perilakuku Kayak yang kurang baik Gitu lah Ya masih suka Terseret Arus Jir si Masih sering Terwarnain gitu lah Terwarnain kayak Ayo kan nih Kan lu masih ada ini ya Makanan yang Apa ya Sejajanan gitu lah Padahal lu Terus sih ada sejajanan yang mahal Emang mahal gitu Kayak yang Itu emang enak gitu loh Iya Yaudah aku tuh Dari zaman teman Ayo kan Ini beli ini Kayak gitu Padahal udah tau mahal Cuma yang Yaudah deh Ayo kayak gitu Yaudah aku juga ikutan gitu Yang disitu juga aku kayak Kok boros banget Lama-kelamaan Aku juga sadar Yaudah aku tuh Sering lah kayak Evaluasi diri muasa Begitu Gak jarang juga ya Ti Nemu Aku sih lebih sering Nemu di luar ya Ti Misalnya nih Temannya itu Punya Apa ya Dia tuh mampu gitu loh Buat ini Kita biasain head on gitu ya Ti Iya Banyak kita nemu di luar Tapi alhamdulillah Disini kita jarang Kita nemu kayak gitu ya Ti Iya luar jarang Sini-sini orangnya Suka menabung Dan berinfark Jadi kayak Biasanya tuh Kalau misalnya emang Kita mau jajan tuh Gak cuma jajan Berdiri sendiri juga Kayak yang Jajanin temen Traktir gitu lah Abis itu Ya Kayak biasanya ada infark juga Sodakoh Apalah gitu Jadi gak cuma jajan Buat diri sendiri juga gitu Juga Kita tuh juga ada Punya juga yang belajar Kayak nabung Abis itu Kayak berbirausaha Gitu kan sudah ada ya Oh iya Disini ada Alhamdulillah sih Ada gitu Abis itu yaudah Abis itu Ya ketika tuh Aku udah Kayak Ngerasa Aku tuh Harus berubah gitu Ada aku yang Kayak Melirik masa lalu gitu Melirik masa lalu Melihat gitu lah Melihat Kayak Biasalah kita kayak Biar diary gitu ya Tapi ya Aku sih emang jarang Isi diary Cuma kalau misalnya emang lagi Pengen sih Yang isi diary gitu Jadi aku buka tuh Diirinya gitu Gini-gini Kurangku disini Malu gak sih Ngeliatnya Iya malu Ketawa-ketawa sendiri Ih gak pernah kayak gini Kayak gitu Abis itu Yaudah aku Yaudah akhirnya aku Lama-lama Aku ini Perbaikin gitu lah Di kurangku dimana Kayak gitu Aku perbaikin Kalau misalnya emang Diperbaikin ya diperbaikin Bisa lah Insya Allah Sedikit-sedikit itu ya Being the better me Gitu ya Abis itu Yaudah aku perbaikin Kayak Ya step by step lah Gak langsung jadi aku yang Dulunya kayak gini Jadi langsung baik Alim Maksudnya langsung kayak gitu Gak alam Mesti ada kayak Masih ada Naik turunnya Iman gitu lah Istilahnya ya Kayak gitu Kak dimana naik turun Gitu ya Taski Yaudah akhirnya ya Aku perbaikin gitu Gimana kurangnya gitu Ti Misalnya gini Uti punya prinsip Diri itu begini Uti Anggap aja ya Uti udah keluar dari pesantren Gitu ya Kalau menurut aku sih Anak pesantren itu Ya mungkin Personaliti mereka beda-beda Gitu loh Tapi mereka tuh Ada satu hal yang sama Yang bikin mereka tuh Bisa toleran gitu loh Jadi kalau di pesantren itu Lebih gampang Maksudnya kalau di luarnya Kita baru ketemu orang yang beragam Beragam banget kan Nah disana Pasti prinsip diri mereka Beda-beda gitu Kalau misalnya nih Uti udah keluar Lalu Uti ketemu tuh Sama orang Dia dari cara berpikir Udah beda Dari prinsip diri dia Udah beda Terus Uti bakal gimana Maksudnya emang halnya Pidia Uti Apakah Uti bakal toleran Juga Misalnya cara tolerannya Gimana gitu loh Ya aku toleran sih Kayak yang Aku hargain Pada dapat mereka Ya sedikit-dikit Aku kasih tau Baiknya Maksudnya kayak Yang baik itu kayak gini Gitu Yang kasih tau dengan baik-baik Dengan Setiap orang tuh Pasti punya cara Dia harus dinasin Setelah gimana gitu loh Kalau misalnya Adalah yang emang harus Dilembutin Ada juga emang harus Ditegasin Kayak gitu Iya Jadi kayak yang Yaudah aku lihat dulu Dia tuh gimana orangnya Kalau misalnya emang harus Yang ditegasin Ya aku tegasin Kalau misalnya harus pake Dilembutin Ya aku lembutin gitu Aku deketin dulu dia Kayak gimana orangnya gitu Tapi ya Tanpa harus Maksa juga kan Tia Karena memang itu hak dia juga At least kita udah berusaha buat Menjadi lebih baik gitu kan I see Keren banget nih Soalnya aku juga Gak suka memaksa orang Mau kayak gimana Cuma ya Aku aja Gimana ya Aku tuh gak suka Terlalu memaksain dia Harus ini gini Cuma ya Karena aku tuh Belum itu juga jadi baik Jadi aku mencetokan dulu Yang baik gimana Biar dia bisa Gak tau kayak gini Baiknya gimana gitu Oh iya Jadi sebelum kita Ngingetin orang ya Kita otomatis Langsung membaikin diri dulu ya Berarti emang Muasa per hari Itu baik ya Muasa per hari Tapi sama gini Tia Aku pernah Ayahku tuh ngasih aku tugas Jadi aku tuh Liburannya Gak lagi gak sama ayah Gitu loh Lagi di luar kota Lalu tiap malam aku di chat Kamu gak sabar ini gimana Itu aku di absen Tahajudnya Di absen duhanya Soal alternatifnya Udah masuk belum kak Udah belajar belum Udah les Lagi liburan Jadi gak belajar Oh gitu Jadi lebih ke hal-hal kayak Tilawah lah Ya tilawah Gimana masalah aku Sama temen-temen apa Masalah sama temen-temen Jangan dibahas ya Karena emang Terper hari tuh ada progresnya gitu loh Oh iya Kayak itu Oke Jadi Tih Aku juga mau ngomong nih Tia Buat Mempunyai peninsip diri Dan mencintai diri sendiri Itu kan butuh proses ya Tia Aku juga jujur li Pernah mengalami proses itu gitu loh Dan aku juga awal-awal tuh merasakan Sering banget kita dengerin Insecure ya Insecure ya Apalagi anak millennial nih Seri banget nih Insecure Iya aku insecure Insecure nih gue Wah parah banget ya Cepat banget cari gue Iya nih Aduh Ini aduh Selembraam nih Aduh Langsung nih booming Itu Ini masalah Instagram Sekarang kita insecure Apa gimana gitu Dan Insecure tuh Karena tuh mengakibatkan Ke overthinking juga gak sih Iya Overthinking Aku sering banget Namun temen tiap malam Overthinking Dan aku kayak Kenapa gitu ya Kenapa harus overthinking Kayak gitu Kenapa gak ngelihat Dirimu Diri kamu Abis itu berprogres Jadi kamu lebih baik gitu Sekarang kalo misalnya Uti ketemu temen Uti nih Dia Ya aku bernyata Insecure Overthinking Berlebihan Nangis Sampas segala macem Terus dia bakal Apa sih Bahasanya Apa upaya Uti gitu loh Setelah Uti buat Bikin dia jadi lebih baik gitu loh Maksudnya Tahapan apa gitu Ya Gini sih Kadang kalo misalnya Overthinking Biasanya tuh temen tuh curhat gak sih Curhat Ya cerita Kalo misalnya dia gak cerita Ya ngapain aku bantu Ngapain aku urusin gitu loh Kalo misalnya dia gak cerita Ya aku gak Gak setau gitu Kalo misalnya dia emang cerita gitu Yaudah aku dengerin dia dulu Ceritanya gitu Gimana Yaudah aku Liat dulu masalahnya gimana Ntar Pastikan setiap masalah tuh Beda-beda gitu Cara menanginnya Menanganinnya gitu Ntar Ya aku kasih tau Lebih kayak gini Gini-gini gitu Ya aku kasih tau dia Kamu tuh harus Mengenal dirimu sendiri gitu Pokoknya kamu tuh jangan Terlalu Apa ya Ngeliat orang lain tuh selalu Apa ya Lebih dari kamu Kamu tuh juga lebih Kamu tuh Setiap orang tuh Emang beda-beda Punya potensi Dan punya Kekurangan Gitu Nah kamu tuh Ada nih temenku yang sering cerita Aku tuh gini-gini Padahal dia tuh orangnya tuh Pinter loh Tasi Pinter Pinter banget Ya masya Allah banget lah Juga fadah banyak Dan dia tuh Pernah kayaknya ya Gini Menduduki Ranking Yang tiga besar Sering gitu lah Iya sering banget Cuma Aku juga bingung Kenapa sih dia tuh suka Overthinking gitu loh Overthinking apa dulu nih Banyak sih Kayak misalnya Ngurusin Aduh masih ada Kayak temen Soal temen gitu Oh iya Abis itu kayak soal Merasa kurang puas Sama yang udah dicapai gitu Padahal struggle dia Buat ngecapai pencapaian itu Juga udah Itu ngeliatnya udah 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 bagus Udah bagus gitu ya Udah wow gitu Cuma Emang mungkin emang dia Kurang merasa puas gitu ya Iya sih Bagus sih merasa Kurang puas Cuma ya Apa ya Jangan sampai Membani diri sendiri gitu Cuma kalau aku liat dia Kalau aku liat tuh Dia terlalu ini sih Kayak Harus Aku harus Sejadian terbaik gitu I see Emang sih Ngerasa puas itu Gak baik Tapi tetap ada rasa syukurnya juga Temen-temen di bawah dia Secara masih banyak gitu ya Iya sering masih banyak Padahal udah Kayak gini Udah mapan istilahnya Tapi masih aja kayak Merasa kurang Aku agak heran gitu Kenapa sih Gitu Cuma ya Ingatlah satu Ayat gitu Fabi ayi ala irobiku matu kadiban Gitu kan ya Masya Allah Yang artinya tuh apa nih Maka nikmat Tuhanmu Yang manakah yang kamu dustakan Tuh temen-temen Gitu Karena nikmat Tuhan manakah Yang kamu dustakan Ya karena Allah tuh udah baik banget loh Allah tuh udah Kayak yang ngasih kita tuh Bener-bener seperti kita Maksudnya kayak yang Pasti Kalau ngasih Apa ya Misalnya masalah Pasti kita tuh bisa Bisa nanganin Karena Allah tuh Ini nih Ada ayat ini Jadi Allah tuh Tidak akan membanding kamu Sesuai dengan Kemampuanmu Gitu Melainkan dengan Kemampuanmu sendiri Masya Allah Berapa kali aku sebut Masya Allah Hitung di awal Sudah kalau kita hitung Comment di bawah Coba Aduh Sae banget Jadi Tih Karena kalau misalnya Uti bilang tadi ya Tiap orang itu punya kekurangan Dan potensinya Masih-masih Uti juga tau Kalian itu punya kekurangan Dan potensi Uti sendiri kan Proses Uti Untuk mengetahui Kekurangan Uti Itu gimana Tih I mean Gak gampang Accept kekurangan kita Gitu loh Banyak lah Pertama ya Melalui kesalahan Dari sendiri Kadang itu Itu ya Yang emang ngerasa Karena juga Butuh harus dirasainin Sama temen Dikritik gitu Kayak Ih konek Kamu tuh kayak gini Gitu Tapi ya Kritikan tuh Sebenernya tuh bagus Ada bagusnya gitu Karena Kritikan tuh Ada yang Membangun Juga ada yang Dapat menjatuhkan kita Cuma kita harus Inilah Selektif Dalam memilih Kritikan yang baik Itu gimana Membangun kita Yang baik ya Kita ambil gitu ya Buat Memperbaikin Kedepannya Yang jelek Yaudah gak usah didengerin Iya gak usah didengerin Karena sifat bodo amat tuh Perlu banget ya Perlu banget sih Apalagi aku Salon bodo amat Nala Nala gak tau Kayak Emang bodo amat tuh Enak banget Taski Life goes on aja Jalanin aja Mereka bilang apa kak Yaudah Yang penting aku udah punya prinsip nih Ya Whatever you say Gue punya tujuan gue sendiri Iya gitu Kompon aku Misalnya aku Pasti masih punya ini ya Melakukan kesalahan Jadi aku tuh Kalau misalnya Melakukan kesalahan tuh Harus tau gini Akibatnya apa Aku bisa menangin Apa enggak Kalau misalnya gak Aku kesalahanin Ya gak mau Tak lakuin Kalau misalnya aku masih bisa Ya kadang masih sering Kayak gitu Tak lakuin gitu Melenceng Tapi ya Semakin besar ya Semakin sadar Kalau misalnya hidup tuh Sebentar doang gitu Jadi kita harus cari Bener banget nih Bener banget Aku gak nyangka sekarang aku udah SMA Parah sih Ini SMA kelar SMP kelar Terus SMA bener lagi kelar Sudah kuliah Kuliah kerja Sudah tiba-tiba 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 udah Aduh gelap nih Apa Mandrobuk Mandrobuk Ya Allah Aku bayangin situ Siapa Tuhan udah Ya Allah Aku udah disini aja Habis itu ya Semoga kita bisa Sama-sama ketemu gitu ya Di surga nanti Amin Amin Ti Apa namanya Karena ti Kalau menurut aku juga ya ti ya Problem-problem hidup ini tuh Pasti ada Bisa kita Mengelakui sesuatu Itu ada gitu kan Nah tapi emang itu Kodratnya dunia gak sih Maksudnya It's impossible Kalau misalnya ada problem Di dunia ini Karena ini tuh dunia Bukan surga guys Karena itu tuh emang Buat ini loh Taski apa sih namanya Menyeimbangkan kehidupan kita juga kan Iya bener-bener Masa selalu positif Kayak matematika nih Matematika Positif ketemu negatif Hasilnya Apa ya Positif ketemu negatif Hasilnya Negatif gak sih Negatif 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 Ya kayak gitulah Pasti ada Setiap orang pasti Punya jalan hidupnya Masing-masing Jadi kita juga harus Punya ini juga Perlu mengenal diri kita Biar Kita tuh Bisa menjalani tuh Dengan Sesuai kemampuan kita Sesuai kesanggupan kita Gitu Gak usah memaksakan diri Gitu Kalau misalnya Emang bisa Ya gak apa-apa Kalau misalnya emang udah gak bisa Ya udah gak usah Gitu loh Dan kita gak usah ngejudge Others juga kan Tih Iya Mereka punya Sendiri gitu loh Nah bener gitu Dan kita tuh fokus aja Sama diri kita sendiri gitu Karena nanti Ya akan menuai hasilnya tuh Juga kita sendiri Bagi orang Mungkin juga bisa Buat orang-orang juga gitu Cuma kan yang Paling utamanya tuh Kita gitu loh Tih Sebelum kita selesai nih Dalam video ini ya Tih Sebelum aku minta tips Ke Uti gimana caranya Buat Uti share ke temen-temen juga Gimana caranya Aku pengen bilang nih Kalau penasih diri aku nih ya Buat apa aku struggle hard Buat jadi orang lain Padahal tuh Aku tuh diriku gitu Mendingan aku jadi The best version of me aja Kayak aku jadi versi terbaik Dari diriku aja Itu kalau dari aku ya Tih ya Kalau dari Uti tips Buat temen-temen di rumah Mungkin bisa di share Kalau misalnya aku sih gini Yaudah kita tuh jadi Ya jadi kita sendiri aja Kayak misalnya Udah lah Iya kayak kamu juga Soalnya kalau misalnya kita Misalnya nih Aku tuh punya Siapa ya Idula gitu lah Pasti tiap orang punya idula gitu ya Kayak misalnya Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasallam Abadayaku Pastilah Taski ya gak Ada juga misalnya Bang Hawaryun gitu Atau misalnya Kak Sherly Anavita Gitu ya Aku pingin nih kayak mereka Cuma ya gak apa-apa Baik gitu Cuma ya Kan kita Itu ya Harus tau juga Seberapa potensi kita Gitu Jadi ya Gimana Maksudnya tau lah Kita tuh Emang bisa tau enggak Misalnya Kalau misalnya emang Emang pingin banget Ya Ini Kita Gali potensi kita Kan misalnya itu kan Kak Sherly kan emang suka Publishingnya bagus gitu ya Jadi yaudah kita Ya kita gali potensi kita gitu Abis itu yaudah Ntar Ya insya Allah bisa lah Kayak Kak Sherly gitu Itu kalau misalnya kita emang Jadi tuh kalau misalnya kita tuh Emang pingin jadi kayak mereka Tapi tetep Tetep pasti ada bedanya lah ya Enggak Seplak kayak mereka Enggak apa yang namanya Imitasi gak Iya Imitasi gitu Imitasi Jadi ya Ada imitasi Idol itu buat Yaudah ini buat Gambaran kita pengennya kayak gini Iya Kayak motivasi kita Motivator kita gitu Oke Itu tips buat teman-teman di rumah Dari Seperti Connie Hari ini Jadi aku mau conclude ya Tia Semua apa yang kita udah omongin kali Iya Jadi emang knowing ourselves Mengetahui diri kita sendiri Itu penting banget guys Kita harus tau Dimana kekurangan kita Dimana kelebihan kita Ya kan Tia Iya Kita harus tau dimana kekurangan kita Harus tau Kelebihan kita Kita menerima kekurangan kita Kita juga menggali potensi Dari mana kelebihan kita Karena emang kalau Lo apa ada di rumah Kalau kalian semua pengen jadi perfect Ya gak mungkin gitu loh Kesempurannya yang milik siapa Mulik Allah Iya kan Daripada dengarkan apa kata orang Mendingan Jalanin aja hidup loh Jalanin aja Just take enjoy lah Tapi ingat Tetap ingat loh ya Semuanya harus Ada aturannya Semuanya tuh ada aturannya gitu Iya ada Batasannya gitu Ada batasannya Jangan lost langsung Gitu Jangan lah Ada batasannya semuanya itu Iya Oke Oke teman-teman Terima kasih banget Udah nonton video kali ini Makasih banget Jatikwani Sampai jumpa Makasih juga Tazki Eh Motos dulu deh Bye Makasih banget udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa